saya juga mau coba youtuber pakai handphone rasanya itu seperti apa hai salam sejahtera teman-teman semua hari ini saya mau coba buat video dengan handphone saja saya simpan dulu kameranya saya pakai handphone dulu sebetulnya mau curhat juga ya hari ini saya saya tak masak saya hanya panaskan panaskan lauk kemarin panaskan lauk kemarin dan ini nanti mau buat sup sedikit untuk anak saya bosan nggak di rumah tak tahu mau ngapain hari ini hari yang ke 24 ke 24 hari kita masa berkurung tak boleh kemana-mana sebab Corona ya Jadi sudah saya pribadi sendiri pribadi sudah merasa bosan betul-betul bosan betul-betul bosan sebab udah bosan itu mau bangun pun malas mau ngapa-ngapain pun malas mandi juga malas nggak mandi nggak mandi pun sama aja tetep kayak gini juga semua mau malas-malas betul-betul malas rasanya kayak enggak ada tenaga gitu pingin banget keluar ronde-ronde jalan-jalan tapi mau gimana lagi kalau kita pergi keluar jalan-jalan kan ketemu polisi bisa ditangkap kita bukan hanya ditangkap tapi kena dendal juga kan tambah susah ekonomi sudah nggak baik lagi nanti bermasalah sama polisi kan tambah susah nanti ya lagi sekarang kerja pun gimana ya kita bengkel motor buka pun sepi nggak buka juga apalagi pendapatan pun semakin menurun ya ada bantuan lah bantuan dari kerajaan cuman ya enggak cukup nggak cukup ya cuma dapat segitu aja gitu jadi di 24 hari ini rasa seperti sudah mula pikiran sama badan pun sudah kayak enggak bertenaga gitu apalagi kita nih di rumahnya di atas kedai jadi sangat bosan ya rumah di atas kedai bosannya nggak bisa keluar lain dengan rumah teres ya rumah teres ataupun rumah taman masih boleh lagi masih keluar-keluar masih boleh lagi itu hanya meskipun hanya siram-siram bunga gitu masih boleh lagi masih ada kegiatan lagi gitu lain sama kami di sini rumah di atas kedai jalan pun di dalam rumah aja pergi depan-depan pergi belakang pergi depan belakang Pening kepala saya cuma berharap semoga Corona ini cepat berakhir kita sudah nggak boleh tahan lagi ya kan inilah rasanya sekarang ini seperti nggak ada uang itu kayak nggak bisa hidup gitu sebab semuanya perlu uang perlu uang jadi nggak ada uang tuh kayak nggak bisa hidup tapi kita pun jangan lupa juga kepada Tuhan ya ikut pendirian iman masing-masing kita tidak boleh juga lupa pada Tuhan justru kesempatan ini kita bisa lebih mengenal Tuhan merenungi yang selama ini kita nggak pernah buat kita bisa buat gitu pokoknya isi dengan aktivitas yang positif gitu kalau kita isi dengan aktivitas yang positif maka itu punya kehidupan pun akan seperti biasa kalau saya pribadi memang saya bosan betul-betul bosan bukan saya sakit apa apa enggak bosan aja betul-betul bosan sudah saya tak tahu mau lagi mau seperti apa lagi hanya tahu seperti inilah di rumah kedai bagi depan bagi belakang bagi depan bagi belakang gitu aja ya singkat cerita semoga Corona ini cepat berakhir dan kita semua bisa beraktifitas kembali seperti siakala kehidupan normal juga berjalan lancar ya yang dulu rajin kerja apa semua kan mesti rindu pekerjaannya betul nggak itu saja curhatan dari saya hari ini bukan saya habis konten yang mau buat ya enggak tapi betul-betul sebab keadaan malas kalau orang sudah malas itu malas segalanya betul cuman saya berdiri di sini panaskan masakan apa semua sebab saya ingat anak itu saja kalau saya tak bangun macam mana anak saya mau makan kita makan mesti ada yang berpikiran kenapa selalu dua orang sebab suami saya ada di bawah dia tengah buka bengkel ya buka setengah lah sebab ada kawan dia yang panggil dia buat motor aja jadi dia buka setengah pintu saja untuk buat motor dia punya kawan di makan kita Mama tadi papa cakap dengan saya papa mau tunggu orang datang waktu dipasang ya Hai ini sisa kemarin punya lau punya nasi sayangkan kalau kita buang jadi kita panaskan kita makan ini supnya apa yang ada kita makan sebab di luar sana masih banyak lagi orang yang tidak bisa makan okey makan dulu ya ini do' ay dah hmm do' ay ni sesuai hmm hmm uh pedas Mama tambah cili Ini Mama tambah cili Semalam ada Aduh pometo Semalam Papa masak tak berpedas Sekarang Mama tambah cili Ini mau pedas Mama tak boleh Tak makan pedas rasanya seperti orang tak makan Tak ada selera Bikin dulu kaya ambil penyayah Cepat makan Nanti sambung tayo pipi Tunggu punyipin Maaf ya Kita pakai Macam nih Tak ada penyedok Tak ada apa Kita sudah terbiasa di keluarga kita Sama kita keluarga sendiri ya Jadi Cukup Satu sudu Ambe 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 Tapi Kalau kita ada Tetamu Ataupun orang luar Bukan keluarga kita Kita akan sediakan Penyedok Ini kita Kita akan pakai penyedok Tambah nasi Ada pedas Sedap Kalau tak ada pedas Tak sedap Saya kalau semalam Mama makan sedikit saja kan Habis saya makan nasi Kelostinnya mau lagi Kelostin Nanti enggak sedikit saja Dah habis Nanti buat papa Nanti petang Mama baru Masak 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 Yang sejak Sudah cepat makan Dan ini saya lukis sampai ke sini Itu boleh Dia tak kata Buat jelas sikit? Ya, sebabkan Kami sudah siap makan Terima kasih sudah melihat Menonton, watching Terima kasih banyak Jangan lupa yang belum subscribe Boleh subscribe Ataupun melanggan channel kami Biar tidak ketinggalan Update seterusnya Terima kasih dari saya Terima kasih banyak-banyak Kalau bukan sebab kalian semua Terus dari siapa? Bye-bye